Hai para pencari fakta Kota hantu, baik yang benar-benar banyak hantu di sana juga merupakan istilah bagi kota yang ditinggalkan selalu kita sayangkan ya Daerah dan bangunan yang sekeran itu ditinggalkan dan diabaikan begitu saja Hmm tempat-tempat terabaikan dan diselimuti kisah misteri yang mengerikan itulah yang akan kita bahas dalam video ulasan berikut ini Langsung aja yuk simak tempat-tempat misterius yang terabaikan versi channel Fakta Populer berikut ini Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dulu dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami Kijong-dong, Korea Utara Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang sangat tertutup ya Kalau kalian baca bukunya Senogumi Rajedharma nih, Jejak Mata Pyongyang Kalian akan tahu betapa negara itu sangat menjaga ketat rahasia mereka Informasi yang sangat sulit di negara totaliter itu Nah, Kijong-dong yang disebut-sebut sebagai kota hantu ini adalah salah satu bukti ketertutupan dan kekakuan Korea Utara Gak ada sama sekali kehidupan di kota ini Padahal gedung-gedung menjulang ada di sana Terus kalau ditinju sejarahnya juga nih, kota Kijong-dong ini sengaja dibangun untuk bikin miri orang Korea Selatan lho Makanya kota ini dibikin megah Kim Jong-il, penguasa korut waktu itu membangun Kijong-dong tahun 1950-an Untuk nunjukin ke dunia, bahkan korsel khususnya Bahwa negerinya bisa bermegah-megah dan sebenarnya gak laku dan tertutup Tapi kenyataannya Kijong-dong hanya jadi kota mati Gak ada sama sekali orang korut yang mau pindah ke kota ini sampai sekarang Wilayah yang terletak di kota Ras Al-Khaimah, Uni Emirat ini juga dikenal sebagai kota hantu Di daratan seluas 2,496 km persegi ini Terdapat banyak situs sejarah dan arkeologi yang konon berasal dari periode waktu yang berbeda Di kota ini juga nih ada sisa-sisa budaya Um Al-Nar Yang diperkirakan ada pada milenium ketiga sebelum masehi Gak hanya itu, disini juga ada makam yang diperkirakan sudah ada sejak era Wadi Suk Kota yang berjarak 113 km dari Dubai ini ratusan tahun lalu Dikenal sebagai kota pelabuhan dan penghasil banyak ikan Banyak lho para pelayar dari Eropa berdagang disini Memang sih suku Zabi yang merupakan penduduk asli kota ini Kebanyakan berprofesi sebagai nelayan Tapi di tahun 1960-an banyak yang bertransmigrasi ke Dubai Dan wilayah-wilayah lain di Uni Emirat Arab Untuk bekerja di perusahaan minyak Jadilah kota ini sepi penghuni Bahkan katanya nih di tahun 1968 kota ini sudah gak berpenghuni sama sekali Gedung-gedung dibiaran terlantar begitu saja Bahkan beredar isu nih Kalau di kota ini memang banyak setan dan jenis yang berkeliaran lho Rumah Yuvo Soal Yuvo memang selalu gak habis-habis dibahas ya Di bumi ini sudah banyak banget nih rumor tentang malek luar angkasa ini Mulai dari tentang telurnya sampai pesawatnya Nah kalau yang ada di Sanji, Taiwan ini disebut-sebut Kalau bangunan unik yang ada di kota ini adalah rumah milik Yuvo Soalnya rumah susun ini mirip banget dengan pesawat alien Hmm padahal ini adalah bangunan yang dibangun untuk jadi tempat liburan para tentara Amerika Serikat Rumah ini dibangun pada tahun 78 yang dimiliki oleh Hung Kuo Group Tapi pembangunannya dihentikan nih padahal belum selesai Katanya sih karena investasi yang kurang Gak cuma itu selama pembangunannya Angka kecelakaan juga terbilang tinggi Bahkan ada lho kontraktor atau pekerjanya yang hilang gak tau kemana Nah karena juga diselengutimistis nih Akhirnya pembangunannya ditutup pada tahun 80 Bahkan katanya selama bangunan ini dibayarkan terbengkalai Hal-hal mistisnya semakin menjadi jadi Rumah Sakit Militer Jerman Ini dia nih rumah sakit yang sebenarnya punya nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Jerman Rumah sakit ini terletak di kota bersejarah Billitz Berlokasi di Postdam Selatan, Brandenburg, Jerman Rumah sakit ini adalah tempat perawatan tentara-tentara Jerman Di masa Perang Dunia Pertama termasuk siditator Adolf Hitler Kem perawatan medis yang terdiri atas sejumlah gedung ini Pernah dikuasai oleh tentara Uni Soviet pada masa Perang Dunia II Di masa ini nih cuma beberapa bangunan saja yang terpakai Sebagai pusat riset dan perawatan bagi penerita Parkinson Bangunan lainnya dijadikan sebagai hunian pribadi oleh tentara merah Soviet Gedung-gedung lain yang gak terpakai nih dibiarkan terbengkalai dan perlahan-lahan rapuh Keadaan seperti terus berlanjut sampai sekarang Nyaris gak ada lagi yang terpakai dari gedung-gedung ini Memang banyak sih yang datang berkunjung Tapi hanya untuk berwisata sejarah dan berburu hantu Yap, di tempat ini katanya memang banyak hantu gentayangan Hmm bagaimana? Kalian berani gak kesini? Tau Zimbabwe kan? Tau gak kalau negara ini ternyata dulu punya taman bermain raksasa loh Nah ini terbukti dari puing-puing di Great Zimbabwe yang ditemukan belakangan Tapi ada juga sih yang bilang kalau reruntuhan bangunan itu dulunya adalah istana pusat pemerintahan Zimbabwe yang sudah ada sejak zaman besi Nah mungkin aja nih kalau kalian jalan-jalan ke Zimbabwe kalian coba deh ke daerah Lodge bagian tenggara Zimbabwe Jangan lewatkan mengunjungi the Great Zimbabwe ini Soalnya kemungkinan besar bangunan ini benar merupakan taman bermain para raksasa Runtuhan bangunannya aja nih ukurannya sudah gila-gilaan Runtuhan ini memanjang di atas tanah berukuran sekitar 200 hektare Sementara itu luas wilayah bangunannya mencapai 700 hektare Gila kan? Sampai sekarang ini orang-orang masih menyelidiki apa benar bangunan ini adalah peninggalan manusia-manusia raksasa atau hal lainnya JALUR METRO 2 RUSIA Ternyata Rusia punya jalur bawah tanar khas ya loh Namanya jalur metro 2 yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Rusia Kabarnya sarana transportasi ini bisa melayani 12 jalur perjalanan dan melewati hingga 200 stasiun Dengan jalur ini 9 juta penduduk bisa menghindari macet setiap harinya Tapi usut punya usut atas sejarah jalur ini nih Ternyata fungsi awalnya adalah untuk bangkat perlindungan rakyat saat ada serangan bom dan nuklir Yap katanya ya jalur underground ini bisa tahan dari ledakan nuklir loh Kalau ada ledakan alarm akan berbunyi dan ada pintu yang menutup otomatis Canggih banget kan? Jalur rahasia ini juga ternyata adalah jalur yang memudahkan pergerakan Intel dan tentara Soviet dari Benteng dan Istana Kremlin di kantor Intel Rusia Tapi karena keberadaan jalur ini masih seakan-akan ditutup-tutupi oleh Rusia Hingga kini masih belum ada informasi jelas dan pasti tentang jalur canggih tapi misterius ini Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat Kota ini benar-benar seperti kiamat pernah terjadi di sini Jalan-jalannya retak dan asap mengepul dari retakannya Ada api di bawah tanahnya Wah serem banget kan? Yap inilah kota Centralia yang berada di Pennsylvania di Amerika Serikat Dicek sejarahnya nih dulunya Kota ini adalah kota penambangan batubara yang dihuni seribu penduduk Tapi kini kabarnya penghuninya tinggal 100 penduduk Wah kenapa ya? Ini karena api tambang batubara yang membakar kota sekitar 50 tahun lalu Kota ini pun menjadi hancur dan penduduknya kabur Nah karena itulah asfal sejumlah jalanan ini Retak, berasap, bahkan ada apinya Gilanya nih api itu menyebar melalui bukaan yang bertutup Menuju tambang di bawah tanah sedalam 91 meter Katanya api itu gak bakalan padam sampai 250 tahun ke depan Bahayanya gas beracun yang tinggi karbon monoksida tentu akan tercipta dari sini Hmm warga sebaiknya keluar dari kota ini ya Pulau Gunkan Jema Jepang Pulau ini dulunya dihuni oleh 6.000 jiwa Tapi kini menjadi sama sekali kosong tak berpenghuni Inilah pulau Gunkan Jema di Jepang yang diberi julukan Battleship Island Yang membuat pulau ini ditinggalkan juga mirip nih Seperti penyebab kota Centralia ditinggalkan penduduknya Jadi pada tahun 1900-an Perusahaan terkenal Mitsubishi mulai melakukan penambangan batu bara di bawah pulau Gunkan Jema Corona itu banyak banget yang datang ke pulau ini untuk menguras tambang dan kekayaan alam pulau Gunkan Jema Tapi ketika kekayaan alam pulau ini sudah habis Mereka semua pergi meninggalkan Battleship Island nih Nah karena kosong melompong akhirnya pulau ini katanya dihuni oleh makhluk halus alias hantu Menurut cerita orang yang pernah datang mengunjungi kota ini Di sejumlah sudut pulau seringkali terdengar suara seram yang amat misterius Inilah daerah yang hancur akibat tragedi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Pada tahun 1986 nih nuklir meledak di daerah ini Ya tau sendiri kan bagaimana emisi atau racun dari nuklir itu Yap nuklir ini melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer bumi Yang kemudian menyebar ke wilayah lain Uni Soviet dan Eropa Karena itu pemerintah kota Pripyat memerintahkan seluruh penduduk untuk pergi meninggalkan kota ini Bencana Chernobyl disebut-sebut sebagai insiden nuklir terburuk yang pernah terjadi di dunia Bencana ini menewaskan 31 orang dan membutuhkan 500 ribu orang pekerja untuk upaya pemulihan Eh gak cuma itu, bencana ini juga kabarnya mengakibatkan kerugian material sebesar 18 miliar rubel Yang paling mengorugikan nih efek jangka panjang radiasi terhadap manusia Sampai sekarang gak ada lagi pengumuman yang mengatakan kalau kota ini sudah bisa ditempati kembali Jadilah daerah ini kosong tak berpenghuni Sejumlah kejadian mistis juga katanya sering terjadi loh di tempat yang kosong ini Nara Dreamland Di tahun 60-an, Jepang juga pengen nih punya Disneyland di Nara Maka dibangun lah Nara Dreamland yang juga punya pintu gerbang yang menyurpai gerbang Disneyland California Di Nara Dreamland ini juga dibangun kastil putri tidur yang terkenal dengan desain mereka sendiri Sayangnya walaupun sudah dibuat sebagus mungkin Nara Dreamland kurang diminati dan gak lagi menarik perhatian para pengunjung Terlebih dengan adanya Tokyo Disneyland yang lebih keren Akhirnya di tahun 2006, taman ini pun ditutup Sayangnya sampai sekarang, Nara Dreamland ditinggalkan begitu saja dan menjadi tempat yang terbengkalai Kawasan wahana bermain ini tidak terurus sama sekali Dan kalian tau kan siapa yang akan menghuni bangunan kosong yang terbengkalai? Yep, mungkin itu ya Nah itulah tadi sejumlah tempat yang ditinggalkan begitu saja dan terabaikan Ada juga yang punya kisah misterius yang mengerikan ya Bagaimana kalian tertarik gak mengunjungi salah satunya? Komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton!